Intro Pengembangan informasi yang dilakukan dari kasus 250 kg ganja kering di Kramatjati, Jakarta Timur 3 hari lalu Petugas kemudian melakukan penyergapan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan barang bukti kurang lebih 500 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam mobil minibus Pengiriman ganja dari Aceh tersebut rencananya akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang tersangka Keempat orang tersangka tersebut ditangkap di 4 lokasi yang berbeda yaitu di Pelabuhan Tanjung Priuk, Aceh, Ciledug, dan Banten Kali ini mereka menggunakan transportasi laut dengan menumpang kapal yang kita lihat sekarang ada di belakang Kapal Sakura Express Kemudian ganja, narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam mobil penumpang Minibus, ternyata minibus itu sudah dimodifikasi Dan di dalamnya atau di bawah, di dasar mobil Itu dibuat kompartemen-kompartemen yang dilapis dengan baja Kemudian dilas, di dalamnya diisi ganja Ini maksudnya tentu untuk mengelabui petugas jika dilakukan pemeriksaan Ini hanya sekedar kamuflase oleh para pelaku atau sindikat untuk bisa aman tanpa kecurigaan dari petugas pada saat dikirim ke Jakarta Barang bukti dan para tersangka dibawa menuju kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut Keempat tersangka akan dituntut dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Terima kasih telah menonton!